Puntan-puntan, tujuan apa nih Bapak Teh Puntan? Tidak ada mengarit, marapan muning Oh, marapan muning Oh, jadinya ini Pada kewadah pengaritan, karung, perikas sawah Masya Allah, kawan-kawan senangnya saya lihat bangunan begini nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawan petualangan alam desaku Saat ini saya akan berangkat ke kampung Neglarasa kawan-kawan Yang perkampungannya ada di balik bukit ini kawan-kawan ya Jadi saya terus turun dulu ke bawah lalu naik lagi Dan itu baru ketemu kampungnya Ya, kurang lebih 1 kilo kawan-kawan lah Ya, dan nampak di samping kanan saya ini adalah pesawahan yang sangat luas kawan-kawan Dan Masya Allah, kawan-kawan ternyata itu banyak banget perkampungan lain yang berada di sana kawan-kawan Itu jauh banget, bisa berkilo-kilo deh di sebelah situ tuh Dan itu sudah termasuknya ke wilayah Banten kawan-kawan Sementara di tempat saya berdiri ini disini adalah Sukabumi kawan-kawan ya Dan benar saja kawan-kawan jalannya memang harus sedikit memutar Turun ke bawah ke sebelah sana ya Lalu melingkar lalu naik lagi ke sana kawan-kawan Dan kawan-kawan saya harus bersiap untuk menaiki tanjakan yang lumayan-lumayan kawan-kawan ke atas melingkar ke sana ya Oke, gas kan kawan-kawan Subhanallah Air ini sangat jernih banget kawan-kawan Jernih banget Alirannya ke sini kawan-kawan turunnya nih Ya, dari sini dibagi-bagi itu banyak bambu dibagi-bagi dan yang besarnya mengalir ke bawah sana kawan-kawan turun Jernih banget, sangat jernih, Masya Allah Pemandangannya kawan-kawan Sejauh mata memandang Masya Allah Ah, tajakannya kawan-kawan Masih sangat berat kawan-kawan Nah kawan-kawan, tadi saya dari sana tuh Ya, dari perkampungan sebelah sana Lalu ke sini kawan-kawan melingkar Ya, cukup jauh tuh melingkar Dan sekarang saya berada di sini Sampai sini saja sudah ngos-ngosan kawan-kawan Sementara tanjakan di depan saya Masih seton setengah lagi kawan-kawan Oke, gas kun Waduh Sudah nampak kawan-kawan lantayan padi ini Masya Allah Tapi ini Asri bener kawan-kawan Saya agak kaget Seperti Ada orang tuh Ini juga Ya Ternyata itu bukan orang Saya kira ada orang itu Asri bener Wuhh Kawan-kawan Berat kawan-kawan Perjuangan petualangan alam desaku Kawan-kawan Sangat berat Alhamdulillah Ini sudah agak sedikit rata Berarti ini sudah mencapai Puncak bukit kawan-kawan Ternyata Atap warga rumahnya sudah mulai kelihatan kawan-kawan Artinya Saya sudah Hampir sampai ke perkampungan Negla kawan-kawan Selamat datang di kampung Negla rasa kawan-kawan Ini agak terisolir nih Kampung ini nih Kedalam Wah kawan-kawan Sebelum sampai kesana kawan-kawan Mata saya sudah dimanjakan Dengan pemandangan yang sangat indah kawan-kawan ya Berupa lumbung-lumbung padi Yang berderet kesana kawan-kawan Ya Entah mengapa Saya senang banget Kalau Lihat lumbung padi berderet Yang pertama Membawa kesan bahwa Disini tuh Beras banyak kawan-kawan Yang kedua Bangunan itu hanya ditemukan di daerah sini kawan-kawan Yang ketiga Ya Hitung-hitung Saya tetap napak tilas Ketahun 80-an Bahwa dulu Di samping rumah saya juga Ada bangunan seperti itu Ya Namun sekarang sudah punah semuanya kawan-kawan Oh Ini dia kampungnya Sunyi banget kawan-kawan Ya Tuh Kampungnya berderet Kesana kawan-kawan Ya Kelihatannya mungkin hanya seperti begini kawan-kawan Berderet Kanan-kiri Ya Dan ini di belakang ini udah Lumbung padi kawan-kawan tuh Jadi lumbung padinya ada di belakang halaman mereka Dan Kandang terenyaknya ada di depan tadi kawan-kawan Masya Allah Masya Allah Masya Allah Sunyi banget Sampurasun Sunyi banget kawan-kawan Semoga tidak ada gogog Ya Allah Serasa benar-benar Serasa benar-benar Benar-benar Kampung ini Auranya kawan-kawan Asli Serasa kampung-kampung Tempo dulu banget kawan-kawan Tahun 70-80an kawan-kawan Ya Apalagi dihiasi dengan ini kawan-kawan nih Nah Tuh Lumbung padi Berderet dari Ujung sana Sampai dengan ke ujung sana Kawan-kawan Masya Allah Masya Allah Rumah-rumah disini kawan-kawan Sudah terlihat Berumur kawan-kawan semuanya Ini Ya Rata-ratanya Masya Allah Pada kemana Ini orangnya Farunton Farunton Ya Rumah boleh di tengah hutan kawan-kawan Motornya Lihat Gahar banget Sampurasun Gak ada orang Wah Ini dia nih Pak Puntan Damang Damang Alhamdulillah Punten-punten Nujung apa nih Bapak Taya Punten Terseneng Ada mengarit Marban Muning Oh Marban Muning Bapak Warga di dia Mohon dia Oke Huyang Tumarus Pak Ya itu kampung Nahan dia Kasabat Neglarasa Neglarasa Desa Sirena Resmi Sirena Resmi Kecamatan Cisolo Cisolo Kabupaten Sukabumi Oh Sukabumi Pak Iya sabarabumi Dihat Pak 12 bumi 12 Kurang Oh 12 bumi Mohon Ya Kaditun aja Pak Tidak Tidak Jalan Jalan Kelbak Oh Gitu Perlin Maksudnya Eh Iya Pasti Sadudulur Ya Aduh 12 bumi Dianya Apanya Sadudulur Ya Morda Lumayan Bumina Dia Maksudnya Buat Bumina 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 Oh Iya Gaya Anjar 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 Ini kain Kaisa Apa Kain Kain Talun Oh Talun Oh Kain Talun Bagus Baru Baru Kelihatannya Satu Nih Yang Lain Mungkin Sudah Cukup Lama Ya Ha Tak Geningan Ayo Nama Si Mage Kalu Alhamdulillah Apa Gimana Abdi Moti Cianyur Pak Mohon 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 Hanya Lira Wah Ya Lira Mohon Hayong Ameng Cina Ayo Kampung Neglarasa Cina Kalau Bet Leres Ternyata Masya Allah Ya Kampung Motos Hah Cobi Pak Bada Silaturahmi Dulu Sarang Assalamualaikum Mak Assalamualaikum Tadi Abdi Punten Punten Mak Cucing Baik Oh Punten Cahai Panggintan Oh Kitung Kamu Bagaimana Abah Tentu Ayah Otos Maut Atus Anes Milari Abah Nusanes Atus Amin Ya Mak Incu Mak Kepada Dia Sigana Ya Alhamdulillah Adoh Mak Ya Lama Ngalibale Legah Kaya Masuk Hayang Ngalibat Mak Ampun Ya Mak Abdi Huyong Tunggu Ngalib 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 Balak Balak Huyong Ngalib 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 Oh Tegening Ayah Kala Luar Ngalib Tidak Alhamdulillah Ngalibat Kurat 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 Alhamdulillah Bapak Nanti Oh Abri Mereka Cianyur Punten Mohon Tidak Terang Cianyur Terang Kantos Kadituk Atau Naman Tidak Gitu Mohon Bumina Ia Tidak Mohon Oh Iya Itu Lihitnya Di Pangkernya Lihitnya Coba Ayo Harus Kasih Ma Ma Punten Eta Lihitnya Jumlah Naya Sabar Nihin Tol Jadi Jendak Jendak V Ini Mohon Terus B umanas 5 Sebetul broken Mark 7 7 Tahun 8 10 Ya Ayah 20 Tahun Ayah hmm Oke Kekepp Mengapa Informasi Tuh Ha Can achi Luar Alhamdulillah Alhamdulillah. Tadi emang mau dijemping abdi. Jigana tadi intip terjeruh itu ayah mahluk naon. Cana murahnya. Aduh. Ayah namun alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oh iya bumi bapak. Iya bumi bapak. Waduh. Pak. Tiasa. Aduh. Wah kawan-kawan. Ini apa ya. Kalau saya perhatikan kawan-kawan ini. Bangunan ini sangat seseg. Seseg itu kokoh kawan-kawan. Kokoh banget ya. Dari kayunya dari bilik-biliknya tuh ya. Kokoh banget kawan-kawan. Dari papan-papannya juga kawan-kawan ya. Terlihatnya warna papannya waktu itu warna kokoh kawan-kawan. Tidak rangonye. Tahu nggak rangonye kawan-kawan. Nah rangonye itu adalah pucat lagi seperti begitu. Assalamualaikum pak. Puntan izin. Wah kita akan coba cek bagian rumah yang baru nih kawan-kawan. Wah. Asli bener. Dengan bilik hinis ini kawan-kawan. Jadi rumah ini nampak lebih kokoh. Oh ini belum masih pembangunannya apanya. Oh ini ada steger kawan-kawan tuh. Jadi masih pembangunan rumahnya ini. Oke. Hatur nuhun pak. Ini mau ngali-ngali ya tepap aku maha pak. Renovasi baik. Renovasi biasa. Renovasi. Mohon mohon mohon. Karena dia akan jadi kesepuhan anaknya di dia. Oh di dia. Kampung rumah itu. Bitoha. Yang mana pun semangat juga aku. Alhamdulasi. Oh aku. Mohon. Aku abah kesepuhan anaknya. Oke. 4 tahunan. Baik. Baik. Eh kawan-kawan petualangan alam desaku. Ternyata saya tadi disambut oleh sesepuh disini kawan-kawan. Sesepuh neglarasa. Yaitu abah uba namanya. Mohon. Mohon. Kawan-kawan petualangan alam desaku. Di daerah Sukabumi perbatasan dengan Banten ini. Itu adalah daerah kampung adat. Ya daerah kesepuhan. Di mana masing-masing kampung itu memiliki sesepuh. Ya. Jadi bumi teh di jama. Jadi kemeringkungan. Begitu. Di jama terisi kebahagiaan kan ya lah istilah nak. Ya. Kebahagiaan misi. Jadi sesepuh disini kebetulan. Abah uba sesepuhnya. Nah kawan-kawan. Apa sih itu kesepuhan? Kesepuhan itu adalah kurang lebih sebuah komunitas adat lah. Ya. Dan kita akan tanyakan ke abah uba. Ini kesepuhan disini adat istiadatnya apa aja. Ya. Karena kadang-kadang masing-masing kampung itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi bumi tehnya sebeda. Masing-masing kesepuhan. Oh entah. Oh entah. Ayu nadi dia bah. Nahun way nih bah. Adat anu dipertahankan. Tadi cek abah di antara tekengin ayu kuas bes. Ya jadi atapnya itu tidak boleh menggunakan atap modern kawan-kawan. Ya. Genteng, asbest. Atau mungkin misalnya sepandek. Ya. Itu dilarang ya bah ya. Dilarang ya. Jadi satupun disini tidak ada. Tidak ada. Yang menggunakan peralatan modern. Oke. Selanjutnya apa lagi bah? Ngangkut padi misalnya. Padi. Ya terlihat terlihat dikena motor. Terlihat terlihat. Ngangkut padi tidak boleh menggunakan kendaraan. Ya. Seperti munjal. Jadi sebagai. Tak-tak saja. Jadi dipikul saja pakai tak-tak kawan-kawan. Ya. Jadi bagaimanapun itu jauh bah ya. Tanggung. Itu tetap harus di. Tak-tak. Oh. Harus dipikul. Pikul punah. Ya. Ya. Nah itu kawan-kawan. Jadi diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan. Ya. Jadi di leluhur itu tidak akan menang. Ya. Jadi dikulat-kulatnya tidak akan menang. Tentu. Hmm. Gitu. Seperti itu. Bah. Terus bagaimana bah kalau ada yang melanggar. Misalnya ada orang yang bawa. Padi dari. Sawah ke rumah itu menggunakan motor itu. Apa bah sangsinya bah? Sangsinya. Ya. Saat di tunak jadi masalah. Seperti itu. Ya. Misalnya saya teman sakit. Oh sakit. Sakit. Kenaraan-kenaraan gitu sakit. Oh. Jadi sangsi itu bukan datang dari abah. Ya. Bukan. Bukan. Kali gini bah. Misalkan ada warga abah yang bawa. Padi pakai motor. Terus kok abah digebuk. Dihukum. Oh enggak. Enggak. Jadi. Sangsi itu akan diberikan oleh leluhur langsung. Ya. Ya. Berupa biasanya sakit kawan-kawan. Nah biasanya pada saat sakit itu itu biasanya harus diberesin. Ya. Nah kalau bahasa orang sini itu beberes. Beberes. Kalau mau nyerak perekan kenaraan beberes. Beberes. Beberes itu begini kawan-kawan. Ibarat kalau kita mungkin ya ada orang sakit ya kita harus berobat. Berobat. Nah kalau di sini namanya beberes. 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 Gitu loh. Kalau kita berobat ke dokter. Dokter. Ya kita harus beli obatnya gitu. Nah kalau di sini beberes kawan-kawan. Ya. Yang ngobatin itu nanti. Yang beberes itu. Ya ini. Abah. Ubah. Ya bah ya. Dengan syarat-syarat ya bah ya. Ya. Nah misalnya. Boleh disebutkan tidak bah. Kalau misalnya ada yang melanggar itu syaratnya apa aja biasanya. Bahasa ada juga syarat terbiasa. Seperti di kampung lah. Istilah nama. Ya. Biasa gitu. Ngerujak. Seperti gitu. Rujak. Ya. Sangung. Biasa. Sangung. Nasi. Ya seperti gitu. Oh gitu. Ayo baka kakayam tuh. Ada. 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 Oh. Terus apa lagi? Atau banyak. Oh banyak. Banyak itunya ya. Banyak obatnya. Nah kawan-kawan. Jadi kalau yang melanggar. Itu biayanya besar. Besar. Ya. Biayanya besar. Ya itu berupa harus membeli. Mohon maaf mungkin kayak sajen. Boleh gitu bak. Beli sajen kawan-kawan. Misalnya ini kamu terlalu berat. Leluhur mintanya. Misalnya minta disembelihin keboa. Itu mau tidak mau. Harus diikutin. Kalau enggak. Enggak sembuh-sembuh bak. Sembuh-sembuh ya. Nah kawan-kawan. Begitu kawan-kawan. Jadi yang disebut dengan beberes. Itu ya artinya diobatin. Dan yang berhubungan dengan leluhur ini. Abah-ubah ya bak ya. Jadi abah ini kontak dengan leluhur. Melalui sajen-sajen yang disediakan oleh pasien. Ya. Bisa harus sembelih kambing. Ada bubur putih, bubur merah. Panglai jaringau. Dukerah itu kawan-kawan ya. Dan nanti ada doa-doa dari nabak ya bak ya. Nah kawan-kawan. Jadi disini enggak boleh atap. Enggak boleh itu ya bak ya. Terus padi enggak boleh dijual. Enggak boleh. Enggak boleh. Terus masak nasi harus pakai. Pakai ini. Harus pakai tungku. Tungku. Tapi kalau goreng-goreng pakai kompor gas boleh. Boleh. Oh boleh. Goreng-goreng biasa kita cari dulu. Pisang goreng. Pisang goreng. Boleh pakai kompor gas. Boleh. Kalau masak goreng ayam. Boleh pakai kompor gas. Boleh. Jadi hanya nanak nasi. Hanya nanak nasi. Nanak nasi aja yang tidak boleh menggunakan magic comb. Jadi harus pakai hawuk kawan-kawan. Jadi tradisi. Tradisi abah disini ya bak ya. Oke. Nah itulah kawan-kawan. Jadi fungsinya disini ada sesepuh ya. Itu untuk mengontrol. Adat dan budaya juga dipastikan berjalan dengan baik. Kawan-kawan. Dan abah ini merupakan salah satu mungkin boleh dikatakan utusan lah. Utusan leluhur. Yang dipercaya oleh leluhur. Iya. Untuk. Yang dipermenangkan. Yang dipermenang. Seperti itu. Iya. Jadi untuk si abah ini fungsinya untuk menjaga. Sekaligus mengawasi bahwa adat istiadat dari leluhur itu benar-benar dijalankan oleh warganya. Ya bak ya. Masih nurut. Masih nurut. Masih nurut. Ya. Ya jadi jelas kawan-kawan ya. Baik bah. Ini ada sedikit. Apa namanya. Ini apa ya bak. Gak usah bak. Saya emang gak lama lah. Mau disuguhin kawan-kawan. Ini ya bak. Gula pasir. Gak apa-apa. Iya. Ini bak. Ah. Tunggu ya bak. Doain tadi ya. Ya. Saya sehat selalu ya bak ya. Panjang umur gitu bak. Oke. Baiklah kawan-kawan petualan alam desaku. Ya kita akan lanjutkan silaturahmi bersama warga yang lain. Ya karena saya belum puas hati kawan-kawan untuk melihat lingkungan di sini yang. Siga jaman bahulah bak. Ya bak. Jadi it is. Kawanat it is. Pergil murug agung ya. Terus kabeh gitu ya bumi ya. Hmm. Dan saya manusia yang cerdisnya ya bumi seperti terus di kota lah. Istilahnya. Hmm. Itu di muragang. Hmm. Jadi dia mah masih kane. Ah kebiasa kabualan kan ya. Hmm. Jadi cerdisnya tadi pake kane. Ya jadi kata si abah di lingkungan sini itu masih mengusung tema tempo dulu. Ya karena memang menjaga adat-mesti adat. Ya adat-adatnya masih kane di. Cerdisnya yang kesatuan. Ada kesatuan dan bau gitu. Baiklah. Baiklah kawan-kawan. Kita akan gaskin kawan-kawan lanjutkan puter-puter di kampung Neglarasa. Ya. Baiklah kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan lanjutkan puter-puter di kampung Neglarasa. kawan-kawan lanjutkan puter-puter di kampung Neglarasa. dia sama saya jalan aja Alhamdulillah oh ini kelembur iyalah ini kelembur besar kesana kawan-kawan oh ini rumah terakhir kawan-kawan ya dan yang tadi saya duduk sama si abah itu berarti disitu tuh kawan-kawan tuh ternyata tinggi ya dia punya kakinya tapi aduh apa namanya tiangnya itu kayaknya main-main si abah nih tiangnya kecil banget tiangnya oh ternyata ada akses jalan lain kawan-kawan menuju ke kampung ini dan ini di depan saya nampak masjid kawan-kawan coba kita lihat ya nah masjid ini nih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum oh coba kita lihat wah masjidnya ini ada Al-Quran Al-Quran dan memang masjid ini dipakai kawan-kawan dipakai ya Masya Allah ini masjid ini ada beduknya juga kawan-kawan beduknya ada dua ternyata kawan-kawan satu lagi sebelah atas nih tuh itu perapat takutnya ada ayam masuk memang kampung ini kawan-kawan dikelilingi oleh hutan lah ya cukup belantara juga memang alam asya Allah ya lumbung padigusti ini lumbung tuh tetes manirajin teh punten ya terlumayan teh saya lihat seorang maka ya anak maka tersanak adur nun adur paknya di hamba Allah di Sydney Australia Teteh hatur lumayan ya di hamba Allah di Sydney Australia maka sejajakat sejajakat ya si emak nih ya kakak emak ya emak ya emak musti hatur nun ya bapak mudah-mudahan manfaat zakat di hamba Allah di Sydney Australia nyamanya mak doakenya mak hamba Allah namudah-mudahan sehat lancar berkah sadayana nyamanya bapak amin 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 maka assalamualaikum mak nujun naon ya emak teh kot karajin ya Allah mak mak nujun naon ya emak teh nuju kore dan kore mak bu minan mana mak bu minan mana oh atu abi tadi punten-punten matukah luar eh tapi matas ngarit oh namanya ngarit mohon-mohon mak iya mak ayo jakat luhun bih-hih di hamba Allah di Sydney Australia maka maka assalamualaikum 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 kang maaf itu teh buat apa ini buat kaneron oh kaneron kalau di saya itu kamuti kaneron itu semacam tas yang terbuat dari rotan ini rotan kang ya yang udah beres oh gitu ini rotan kang oh mana oh ada yang punya beres yang sudah beres ada udah dipakai oh coba boleh lihat kang saya mau lihat wah hebat sih akang bisa bikin kaneron ya oh itu suaminya si teteh oh suaminya teteh iya 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 oh sini aja kang saya tunggu sini aja kang oh jadinya ini pengaritan karung perwikas sawah ini kaneron saya simpen dulu disini deh ini kaneron itu seperti begini kawan-kawan ya nah ya jadi ini tas ini kawan-kawan tas multi fungsi ya bisa nyimpen rokok bako etem segala macam ya kang ya ya iya 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 dan ini awet banget kawan-kawan awet awet banget ini karena ini terbuat dari rotan asli ya kang ya kang kalau ini saya beli akang mau kasih berapa itu dimana oh coba coba kang masih ada yang lain simpen dulu coba lihat awet oh coba lihat oh ternyata si akang punya keahlian dia membuat kerajinan dari bambu dan juga rotan kawan-kawan oh ini mah dari bambu kawan-kawan ya dari sisi motif ini lebih baik ya dari sisi motif dan gaya tapi kalau dari sisi kekuatan kawan-kawan jauh ini akan lebih kuat yang ini rotan ya kang ya mungkin kalau ini setahun ini bisa 10 tahun kawan-kawan ya kang ya perbandingannya karena rotan itu sangat kuat kang bagaimana kalau ini saya beli atau emang enggak boleh butuh saya kang buat kenangan-kenangan akang mau jual berapa ini berapa aja jangan berapa aja lah kang ya berapa kang ah enggak saya mau tanya akang bikin ini itu untuk pakai sendiri atau untuk dijual pakai sendiri kadang kalau ada yang mesin dijual oke akang biasa jual berapa segede ini biasa 100 200 200 200 waduh gering mahal kawan-kawan wah ngoncinnya juga susah banget kawan-kawan ya terima kasih kang ya oke kawan-kawan kawan-kawan petualahan alam desaku sepertinya aprak-aprakan di kampung Neglarasa cukup sampai disini kawan-kawan ya apapun budaya kita mari kita saling menghormati saling toleransi kawan-kawan ya sehingga tercipta kerukunan tercipta kedamaian ya salam toleransi NKRI harga mati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati